Pada soal ini, kita diminta untuk menentukan nilai dari M yang mungkin agar garis MX dikurangi Y sama dengan 0 ini tidak memotong dan tidak menyinggung pada hiperbola. Jadi kita akan menggunakan garis ini, kita akan substitusi ke persamaan hiperbola. Kemudian nanti akan didapatkan persamaan kodrat. Nah, persamaan kodrat tersebut setelah penggabungan antara persamaan garis dengan persamaan hiperbola akan diambil diskriminannya. Dengan diskriminan tersebut, kita bisa menduga kedudukan garis. Kalau misalnya kurang diskriminannya negatif, berarti tidak memotong dan tidak menyinggung. Dan kalau misalnya tepat sama, berarti menyinggung. Dan kalau lebih, berarti dia berpotongan. Nah, kita coba akan tuliskan dulu. Ini MX dikurangi dengan Y sama dengan 0. Artinya, Y sama dengan MX. Kita akan substitusikan persamaan garis Y sama dengan MX ini ke persamaan hiperbola. Nah, kalau seperti itu, kita coba tinggal substitusi saja. Berarti ini menjadi X kuadrat dikurangi dengan 4. Y-nya adalah MX dikuadratkan. Kemudian dikurangi dengan 2X, dikurangi dengan 16Y, 16MX, dan dikurangi dengan 27 sama dengan 0. Selanjutnya, ini menjadi X kuadrat dikurangi dengan 4M kuadrat, X kuadrat dikurangi dengan 2X, dan dikurangi dengan 16MX, dikurangi dengan 27 sama dengan 0. Kita coba keluarkan X kuadrat, berarti menyisakan 1 dikurangi dengan 4M, dikurangi dengan, kita coba keluarkan X-nya, berarti ini, ini menjadi, kita berarti kalau keluarkan X-nya, berarti tersisa 2 di dalam, dan ditambahkan dengan 16M. Karena ketika positif dikurangi dengan 16M, karena ketika positif dikurangi dengan 27 sama dengan 0. Artinya, sesuai dengan di persamaan kuadrat, ini adalah A, dan ini adalah B, negatif 2 ditambahkan 16M, dan ini adalah C. Sedangkan dari masing-masing, variabelnya ini variabel X kuadrat, ini X, dan konstanta. Kemudian, kita akan mencoba mencari diskriminan, diskriminan itu masih sama, rubusnya diskriminan D sama dengan B kuadrat dikurangi dengan 4, dikalikan dengan A, dikalikan dengan C. B-nya adalah negatif, negatif, negatif dari 2 ditambahkan dengan 16M. M, nah, ini dikuadratkan, dan dikurangi dengan 4, dikalikan dengan A-nya adalah 1-4, dikurangi dengan 1, dikurangi dengan 4, M dikuadratkan, dikalikan dengan C, adalah negatif 27. Ini menjadi positif, karena negatif dikuadratkan, itu menjadi positif. Dan ini kita juga dikalikan operasi satu persatu ke dalam, didistribusi, sehingga didapatkan persamaan bentuk kuadrat dengan variable M, adalah 176M dikuadratkan, dikurangi dengan 64M, dan dikurangi dengan 112. Boleh ini disederhanakan, sehingga bentuknya sama-sama disederhanakan ini menjadi 11M kuadrat, dikurangi dengan 4M, dan dikurangi dengan 7. Kemudian kita faktorkan, nah, 11 dikali 7, 77. 77, yang ketika difaktorkan itu menghasilkan penjumlahan dari faktor-faktornya min 4, tentu itu adalah min 11 dikalikan dengan 7. Berarti ini adalah 11M dikurangi dengan 11, dikalikan dengan 11M, dan dikurangi dengan M, dikalikan dengan 11M, dan ditambahkan dengan 7. Selanjutnya, ini kita akan cari pembuat 0-nya, berarti 11M dikurangi dengan 11, sama dengan 0, dan 11M ditambah 7, sama dengan 0, berarti M sama dengan 1. Nilai dari ini, M sama dengan negatif 7 per 11. Kita sudah dapatkan pembuat 0-nya, kita coba tinggal uji pada garis bilangan. Di sini negatif 7 per 11, dan di sini adalah 1. Kita ambil 0, kita ambil 0 sebagai daerah antara negatif dan positif. Kita ambil 0. Kita masukkan ke persamaan yang sudah berbentuk faktor. Kalau 0 kita masukkan, berarti 0, di sini negatif. Kalau 0 kita masukkan, negatif dikali positif. Kalau negatif dan dikalikan dengan positif, berarti hasilnya adalah negatif. Jadi, hasil dari pertengahan ini, antara min 7 per 11 sampai dengan 1, ini daerahnya adalah daerah negatif. Selanjutnya, kita ambil setelah 1, kita akan ambil kita kalah 2. Kalau kita masukkan 2, ini daerahnya negatif. Kalau 2, kita ambil, masukkan 11 dikalikan dengan 2, berarti adalah 22 dikurangi 11, kan positif. Di sini juga positif, berarti positif kali positif adalah positif pada 2. Berarti di sini daerah positif. Di sini juga, kalau misalnya kita ambil negatif 1, katakan negatif 1, berarti negatif di sebelah kiri. Kalau misalnya negatif, kita ambil di sini, masih tetap, min 1. Karena sebelah dikali min 1, min 11 dikurangi 11, berarti negatif. Di ruas kanan juga, min 11 tambah 7, masih min, masih negatif. Artinya kalau misalnya kita ambil negatif, di sini adalah negatif dikali negatif, yaitu positif. Jadi, daerah ini adalah daerah positif. Nah, selanjutnya, karena yang diminta tidak memotong dan tidak menyinggung, artinya tidak memotong dan tidak menyinggung seperti halnya yang saya katakan di awal, ini adalah D kurang dari 0. Ingat, yang barusan kita cari ini adalah M ini adalah dari diskriminan. Jadi, kita ambil yang ada pada daerah negatif. Nah, di sini daerahnya negatif. Dan pada ini selangnya telah terbuka. Karena dia mintanya tidak memotong dan tidak menyinggung, artinya kurang dari, tidak ada sama dengannya. Jadi, kita ambil yang negatif dan selang terbuka. Kesimpulannya, berarti nilai dari M ini adalah lebih dari negatif 7 per 11 dan kurang dari 1. Sampai jumpa di soal selanjutnya. Selamat menikmati.